Petugas gabungan dari TNI Polri serta pemerintah kota Tangerang tampak berjibaku membersihkan sampah yang menumpuk di bantaran Kaliangke, kecamatan Cipondo, kota Tangerang. Tak hanya Kaliangke, sampah juga nampak mengular di sepanjang jalan pinggir Kali dan diperparah dengan rumput liar yang tumbuh subur. Dan DIM 0506 Tangerang, Letkol Infantry, Andy Kendra Sandi mengatakan langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan segala macam dampak buruk yang timbul akibat banjir. Bajaran Kodim, kurang lebih 500 orang bekerja bersama masyarakat sesuai dengan wilayah peramil yang masing-masing di seluruh kota Tangerang menghasilkan tugas dari pimpinan dan ini melakukan kegiatan untuk kita untuk melaksanakan pencegahan menjelang musim hujan yang tentunya sering muncul banjir, sering mencubah penyakit dan tentunya disampingkan bahwa kita juga bagian dari menjusiskan pelaksanaan pemilu dari terjadi hal-hal dan ini kan salah satunya bencana-bencana kegiatan alam yang kita isipun tadi banjir. Sekarang cuaca sudah mulai masuk musim penghujan dan ekstrim ada beberapa titik rawan yang banjir di wilayah kota Tangerang itu sudah diantisipasi. Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah kota Tangerang selama ini pemerintah Tangerang sudah membangun turap ya terus juga sekarang semua tandon sudah dikeringkan jadi mudah-mudahan siap nampung limpasan air hujan yang akan melintas di kota Tangerang. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan secara masif di setiap titik lokasi rawan banjir. Herman Arief, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.